Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak soli dan soliha Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Alhamdulillah hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam Untuk siswa kelas 4 pelajaran 10 Yaitu kisah keteladanan Wali Songo yang bagian 1 Sebelum kita belajar mari terlebih dahulu kita berdoa Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam menerima ilmu dan telah kita bisa mengamalkannya Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma warazutani fahma Ya Allah tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku kemahaman Amin Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan Wali Allah Kemudian yang kedua siswa mampu menceritakan kisah keteladanan Wali Songo Bagian 1 kita akan belajar siswa mampu menjelaskan Wali Allah Untuk itu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita Maka jika anak-anak suka dengan video pembelajaran ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifin loncengnya Yang akan kita pelajarin di bagian 1 adalah Siapakah Wali Allah itu? Al-Quran menjelaskan Bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa Disamping melakukan hal-hal yang wajib Para Wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah Serta menjauhi hal-hal yang makhruh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ala inna awliya Allahi la khawkun alaihim walahum yahjanun Allah zina amanu wa kanu yatakun Artinya ingatlah Wali-wali Allah itu Tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Yaitu orang-orang yang beriman dan selantiasa bertakwa Quran surah Yunus ayat 62 dan 63 Bagaimanakah keimanan Wali Allah? Apa saja keutamaan mereka untuk mengetahuinya? Mari ikuti penjelasan berikut ini Keimanan Wali Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan yang dimiliki Wali Allah Tidak dicampuri oleh kesyirikan Mereka tidak mengakui kekuatan lain Misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain Yang merupakan perbuatan syirik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Pariqan hada wa pariqan haqqa alaihim talalah Innahum uttafadu syayatina awliya amindunillahi Wa yasabuna annahum muhtadun Artinya, sebagian manusia ada yang mendapat hidayah Sementara sebagian yang lainnya disesatkan Karena mereka sesungguhnya telah menjadikan syaitan-syaitan Sebagai wali selain Allah Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah Ketakwaan wali Allah Keimanan para wali Allah tidak segedar pengakuan Tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa yang dilarangnya Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama Tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah Itulah beberapa definisi Tentang wali Allah Kemudian keimanan wali Allah Dan ketakwaan wali Allah Nah, di pelajaran yang kedua Nanti kita akan lanjutkan Yaitu kisah keteladanan wali Allah Yaitu wali Songo Atau sembilan wali yang menyebarkan agama Islam di pulau Jawa Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini Semoga dengan pembelajaran ini semakin menambah keyakinan kita Menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita pun mengetahui ciri-ciri Ya, dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Nah, anak-anak, jika kalian suka dengan video pembelajaran ini Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe-nya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh